Hai dua unit rumah toko yang berada di kecamatan pasar atas Muara Bungo Kabupaten Bungo ludes dilalap si jago merah pada selasa 29 Juni 2021 malam kejadian tersebut terjadi sekitar pukul 0015 waktu Indonesia Barat api dengan cepat melalap gedung permanen tersebut hal itu dikarenakan disana banyak menyimpan bahan yang mudah terbakar Komandan Pos Damkar Bungo Afdal Arif ketika dikonfirmasi menyebut jika dalam kebakaran tersebut pihaknya menurunkan keluaran penuh seluruh petugas yang pikir malam turun langsung ke lapangan untuk memadamkan api yang tengah berkobar tersebut sesuai dengan informasi awal kebakaran hebat ini diduga karena adanya konsleting listrik atau arus pendek listrik tak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut namun satu orang mengalami luka ringan dan sudah ditangani oleh tim medis selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati